Halo teman Vita, hari ini aku akan bercerita tentang si itik buruk rupa. Pada suatu hari di sebuah peternakan, terdapat seekor induk itik yang sedang mengerami telur-telurnya. Sang induk sangat tidak sabar dan terus berharap agar anak-anaknya segera menetas. Beberapa saat kemudian, terdengar suara telur yang perlahan menetas. Anak-anak dari induk itik tersebut satu persatu keluar dari cangkang telurnya. Namun, ternyata masih terdapat satu telur yang sangat besar dan belum menetas. Dengan sabar, induk itik kembali mengerami telurnya. Beberapa hari kemudian, telur yang paling besar itu akhirnya menetas juga. Ketika si anak itik bungsu keluar dari cangkangnya, induk itik merasa sangat terkejut. Ternyata, wujud dari anak itik bungsu itu sangat berbeda dengan saudara-saudaranya. Ia bahkan memiliki tubuh yang lebih besar dan bulu yang berwarna abu-abu seperti anak kalkun. Tapi, sang ibu tidak menghiraukannya dan tetap mengasihinya seperti anak-anak yang lain. Ia tetap merasa bahwa anak itik bungsu tersebut adalah anak itik yang tampan. Pada suatu hari, saat keluarga itik kepergian ke petanakan lain, bebek-bebek tua mengajak sang itik bungsu karena ia terlihat berbeda dengan saudara-saudaranya. Apakah kamu tidak melihat? Anak-anakmu yang lain begitu cantik, tapi ia satu ini jelek sekali. Kata bebek tua. Ia mungkin tidak secantik yang lainnya, tapi ia adalah anakku yang baik. Ia juga pintar sekali berenang, bahkan lebih pintar daripada anak-anakku yang lainnya. Jawab sang ibu. Karena cemoh-oh yang tiada hentinya, si itik buruk rupa pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Ia berkelana, mencari tempat dan teman baru yang mau menerimanya apa adanya. Hari berganti hari, namun ia selalu ditolak dan diejek karena rupanya. Musim pun berganti. Itik buruk rupa semakin dewasa, namun ia masih belum mendapatkan teman dan rumah yang baru. Ia pun kembali berkelana, sampai akhirnya sampai di sebuah danau. Saat ia bercermin di pantulan danau tersebut, tubuhnya sudah berubah, menjadi itik dewasa yang memiliki sayap putih yang kuat seperti layaknya seekor angsa. Sekumpulan angsa menyadari kehadiran si itik buruk rupa. Mereka langsung menghampirinya. Wah, kamu adalah angsa yang paling cantik yang pernah kami lihat, kata mereka dengan kagum. Teman Vita, jangan pernah menilai dirimu lebih rendah daripada orang lain ya. Setiap orang diciptakan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menarik sekali ya cerita barusan. Sampai jumpa di Vita Draw story berikutnya teman Vita. Selamat menikmati. Selamat menikmati.